Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat beriman, kehidupan ini adalah nyata Lebih nyata dari pendapat siapapun tentang kenyataan Ia terus bergerak, mengalir dan berubah Hari ini, seseorang miskin berkelanjang kaki Esok hari, tiba-tiba ia menjadi milioner Yang membangun gedung pencakar langit yang tinggi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Menggambarkan situasi kehidupan akhir jaman Masihkan mereka yang berjalankan paras haki Tidak berpakaian, pakir, dan pengembara kambing Berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi Sabda beliau itu nyata Lebih nyata dari pendapat siapapun tentang kenyataan Kali ini, kita bercerita tentang Mekah Iblat umat muslim seluruh dunia Yang menjadi bukti akan sekian banyaknya Kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW Tentang tanda-tanda kiamat Apakah hadis Nabi kembali terbukti? Benarkah di Mekah sudah terdapat tanda kiamat? Tanda apakah itu? Simak ulasannya hingga akhir Jangan beranjak tetap di kreasi Islam Tapi sebelum kita lanjut Klik like Subscribe Dan lonceng notifikasi untuk mendukung Kami ingin agar terus memberikan informasi seputar Islam Islam adalah agama yang tidak pernah menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Inovasi dalam hal dunia dibuka selebar-lebarnya selama tidak melanggar syariat Umat Islam terkenal dengan kemajuan arsitekturnya Oleh karena itu Tanda hari kiamat berupa berlomba-lombanya manusia dalam meninggikan bangunan Tidak dikategorikan sebagai permasalahan yang nilai dasarnya jelek Bahkan bisa jadi pembangunan ini bermanfaat dan bermasalahan Sabda Nabi Muhammad SAW Suatu hari bumi menjadi sakit ketemuan dua makhluk agung yang mulia Malaikat yang terbaik berjumpa dengan manusia termulia Malaikat Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad SAW Jibril datang dengan huyud manusia Ia datang dengan penampilan indah Menggunakan baju yang teramat putih Bikin pali warna rambut yang hitam kelam Ia datang berdialog dengan Nabi Muhammad SAW Untuk memberikan pengajaran kepada para sahabat Jibril bertanya tentang Islam, Iman, dan Ihsan Kemudian ia bertanya tentang tanda-tanda kiamat Di antara jawaban Nabi Muhammad SAW adalah Dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas hati Tidak berpakaian, pakir, dan penggembala kambing Berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi Hadis riwayat muslim Dubai Metropolis Dubai termasuk dalam Uni Emirat Arab Sekarang di Dubai, semua sebaik besar, luas, dan tinggi Megah, mewah, sampai membuat mulut terengah Dubai adalah kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia Gurun yang kosong dan panas telah berubah menjadi gedung-gedung pencangkat langit Ontah-ontah telah berubah menjadi Ferrari, Mercedes, Hamar, dan lain-lain Di antara tanda-tanda kiamat, tanda hari kiamat, dan sifat yang baik Ada pula yang buruk Inilah di antara tanda-tanda kiamat Tanda hari kiamat ada yang sifat yang baik Ada pula yang sifat yang buruk Ada pula yang sekedar kabar atau tanda yang hasilnya tidak bersifat baik ataupun buruk Hanya sekedar tanda dan kabar agar manusia sadar Bahwa kiamat pasti terjadi Contohnya seperti berlomba-lomba dalam membuat bangunan yang tinggi Dalam hadis lain Yang dilihatkan oleh Imam Ahmad Dari Ibnu Abda Sardiyahullah Ada keterangan tambahan Ibnu Abda bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai Rasulullah Dan siapakah para penggembala Orang yang tidak memakai sandal Dalam keadaan lapar dan yang miskin itu Beliau menjawab Orang Arab Jika video ini bermanfaat Silahkan like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!